Nah ketahuan, nih ketahuan yang selingkuh, oke, gue udah tunangan soalnya, oke, makasih. Dia gak mau main di kosannya, gak boleh, kata ini takut ketahuan ibu kos, dari awal, ya, udah curiga, itu kan kosan, saya juga sih kadang malam-malam sering intai, ya, emang belum ketemu gitu ya, 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 sering malam, kok banyak yang bawa pasangan gitu ya, tapi saya kenapa gak boleh main gitu ya. Berawal dari unggahan Rijal di TikTok, pria asal Karawang, Jawa Barat ini membagikan pengalaman pahit tentang kisah asmaranya Melalui video yang dibagikan melalui akun TikTok pribadinya, Rijal underscore FD99, terlihat seorang wanita berdaster dengan motif polkadot Wanita tersebut diketahui tunangan Rijal, ia kedapatan sedang berduaan di dalam kamar kos dengan pria lain Saat dipergoki, wanita tersebut sepertinya baru selesai mandi, pasalnya rambut wanita tersebut basah Dari awal saya sudah curiga, sering saya malam-malam mengintai, kok banyak yang bawa pasangan, tetapi kenapa saya gak boleh, akhirnya saya curiga Pas dia pulang kerja, tapi gak ada kabar dari pagi sampai malam, ungkap Rijal Video yang ia rekam saat penggerbakan tersebut, langsung ditunjukkan kepada orang tua tunangannya sebagai bukti agar keduanya pisah Begitu ditendang sama saya, itu pintu sampai dipideokan, saya ngasih ke orang tuanya Ngasih bukti biar saya udahan, bukan berarti saya lepasin tanpa alasan bungkas dia Terima kasih sudah menonton!